Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren Kemarin Kami sempat ngobrol Dengan salah seorang Pegabun durian Dari Pulau Bintan Yang cukup lama Mengikuti Channel Kami Dewani Duren Dan mencoba Menerapkan Sopnya di kebun Saat ini Usia tanamannya 3,5 tahun Jadi ketemu kami Itu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu Beliau itu sempat putus asa Teman-teman Karena memang Tidak ada bekal ilmu yang cukup Dalam berkebun durian Semoga Kedepan Channel kami ini Banyak menginspirasi Teman-teman yang lain Untuk berkebun durian Lebih baik Dengan cara Dengan cara Dengan basic ilmu pengetahuan Tentang berkebun Terutama ilmu tentang pertanian Karena ini sangat penting Teman-teman Sangat penting Karena apa? Tanpa dasar ilmu pengetahuan Pengetahuan yang kita miliki Pengalaman kami dulu Itu sungguh mengenaskan Oke ya teman-teman Tetap semangat Intinya Dalam berkebun durian Simat Videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah inilah teman-teman Tampilan visitnya Jadi usia sekarang ini Tiga setengah tahun Teman-teman bisa perhatikan Perkembangannya sangat luar biasa Padahal dulu Beliau sempat Putus asa Sempat putus asa Tapi Berkat rajin Melihat Kadang-kadang bertanya kepada kami Alhamdulillah Tanamannya Sudah Sangat bagus Jadi Luas kebun kurang lebih Satu hektar Ada seratus jenis Musangking Ini seratus jenis musangking Jadi Beberapa kali Kami sempat Ngobrol Dan semoga Kami bisa Melambuat sesuatu Jadi Kami sarankan kemarin Itu untuk Membuat Menyiapkan bibit Teman-teman Ya Di Pulau Bintang ini Karena apa Kami yakin Ketika Tahun depan Ini berbuah Ya Banyak sekali Orang yang bertanya Ya Bagaimana Cara Mendapatkan bibit Ya Kami memiliki program Untuk membuat Bibit Dongkelan Teman-teman Di sini Karena memang Masih sulit Masih sulit Masih sulit Untuk bisa Mendapatkan Bibit Dongkelan Di Pulau Bintang ini Ya Harga bibit Juga Sangat mahal Jadi Jadi ke depan Harapan kami Ya Proyek yang Akan Sedang kami Kerjakan Ini Berjalan Dengan Sangat baik Ya Karena Kemarin Ya kita sempat Kami sempat Ngobrol Kita sempat Ngobrol Ada lahan kosong Yang lumayan Luas Yang kurang lebih 2000 meter Persegi Nah Untuk persiapan Ya Persiapan Fase generatif Tahun depan Ya Kami menyarankan Kepada sahabat kami Ini Untuk membuat Kanal-kanal Atau parit-parit Drainase Ini pengalaman Ya teman-teman Pengalaman kami Melihat di beberapa Tempat Ya Pada lahan datar Kalau tanamnya Tidak busut Itu Banyak sekali Menghadapi kendala Ketika masuk Fase generatif Ya Karena itu Kami menyarankan Kepada sahabat kami Ini Untuk Segera Ya Masih punya waktu Satu tahun Teman-teman Jadi kita program Nanti Desember Tahun depan Itu baru kita Kita Bungakan Karena usianya Tepat Empat setengah tahun Nah Ini masih ada waktu Satu tahun Ya Untuk membuat Parit-parit Atau kanal-kanal Drainase Tujuannya Ya itu tadi Agar proses Generatif Itu Berjalan Dengan Baik Ya Proses Generatif Berjalan Dengan Baik Ini kalau kita Lihat secara fisik Ya Hampir 95% Itu tanamannya Dalam keadaan Baik Hanya ada beberapa Ya Yang Pertumbuhannya kurang Dan itu wajar Karena memang Kalau SOP kami Benar-benar diterapkan Itu 95% Tanaman Dalam keadaan Baik Sedangkan 5% Itu Pertumbuhannya Kurang Jadi kami Sebagai manusia Tidak mungkin Teman-teman Bisa 100% Jadi Satu Yang di depan Ini yang Pertumbuhannya Agak kurang Agak terlambat Dibandingkan Yang lain Tapi Masih lumayan Juga Tapi kalau Dibandingkan Dengan yang Sana Agak Sedikit Berkurang Nah Beliau juga Membuktikan Bahwa Perkepun durian Itu juga Tidak murah Teman-teman Panas Tidak murah Perkepun durian Itu tidak murah Tapi Alhamdulillah Ya Ini Luar biasa Ini Daunnya Glowing Kenapa Daun bisa glowing Kuncinya Cuma satu Teman-teman Gunakan Citacin Ya Karena Disinilah Ada Silika Teman-teman Lihat Daunnya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ya Nah Kalau Tunas Pengen panjang Teman-teman Gampang Teman-teman Gunakan IM12 Ini Belum pernah Menggunakan IM12 Ini Teman-teman Karena Ya Menurut beliau Masih mahal Tapi Sekarang Kami paksa Untuk membeli Ya Supaya Pertumbuannya Jauh lebih cepat Ini daunnya Glowing Luar biasa Musangking 100 pohon Dalam keadaan Sehat Tanamannya Cabang Percabangannya Juga Bagus Nah Siapapun Ya Teman-teman Kalau melihat Kondisi Kebun Seperti ini Ya Pasti akan Bertanya Cara merawatnya Gimana Kemudian Bagaimana Oh ya Kok bagaimana Bukan bagaimana Dimana Kami bisa mendapatkan Bibitnya Karena itu Kami sarankan Mulai dari sekarang Untuk mempersiapkan Bibit itu Dengan caranya Bagaimana Kita datangkan Bibit durian Dari Pulau Jawa Kemudian kita semai Setahun lagi Insya Allah Ketika ada yang bertanya Dimana Kami bisa mendapatkan Bibit Maka Kita bisa menjawab Di tempat kami Juga Menyediakan Rencana Kemudian Kami akan Semai Berhenti 2000 2000 Bibit durian Di sini Kita lagi Persiapan Kita lagi Persiapan Supaya Insya Allah Nanti kalau Bisa Sekitar Februari Atau akhir Januari Semuanya itu Bisa berwujud Sehingga Kita bisa Memberikan Suple Bibit Di sekitaran Kepulauan Riau Bintang Batam Bakas Singkep Kita bisa Suple Dari sini Dongkelan Terutama Biar pertumbuhannya Semakin Cepat Oke teman-teman Intinya Tetap Semangat Dalam Perkebundurian Pantang Menyerah Selamat Menikmati Liburan Akhir Tahun 2023 Jangan Lupa Membuat Goal setting Apa yang Ingin kita Capai Di tahun 2024 Yang akan Datang Oke teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih